Halo guys, jumpa lagi, apa kabar semuanya guys? Guys, hari ini aku akan mengajak kalian ke suatu tempat yang direkomendasi sama teman aku guys. Tempat makan sushi guys, cuman bukan restoran guys, ini kayak apa ya bilangnya? Kayak sejenis tempat makan buat anak sekolah guys, tempat jajanan anak sekolah guys, cuman tempat ini sedikit legend guys, terus vintage. Kalau kita mau ke tempat ini guys, ada dua cara melewatinya. Yang satu, daerah ini, kita bisa lewat daerah ini. Yang kedua, yang lebih easy guys. Kalian ingat kan guys, waktu kita ke Mandarin House. Nah, tempatnya itu tidak jauh dari Mandarin House. Nanti di ayah video, aku kasih tunjuk. Bagaimana cara ke tempat ini dari Mandarin House. Sekarang, aku lewat tempat ini karena aku baru pulang kerja guys. Dari tempat kerja ke sini, lebih dekat daripada aku lewat Mandarin House. Itu guys, itu ada gang tuh, kita naik ke atas. Naik ke atas tangga, habis itu sampai geng. Kita sampai. Bunganya cantik juga ya. Oke guys, kita ke atas. Nah, itu dia guys, tempatnya guys. Udah kelihatan tendanya. Di sebelah pagar berkawat itu guys. Pagar kawat, ada gang sekecil. Kita masuk dan sampai. Oke guys, kalau kalian di sini, Alangkah baiknya, kalian atau kawan kalian bisa bahasa Cantonese atau bahasa Mandarin guys. Karena penjualnya nggak bisa bahasa Inggris guys. Jadi, kalau kalian cuma bahasa Inggris, Kalian tahu lah jadi gimana nanti. Oh iya guys, jangan lupa bilang, Kalau kalian tidak bisa makan B2 guys. Karena ada di salah satu susinya, mereka menggunakan itu, abon B2. Selebihnya aman guys. Oh iya guys, nantinya bilang, Dia kerja sampai 2 tahun lagi guys. Setelah itu, dia akan pensiun. Nah, ini guys. Cara pembuatan susi yang vintage ini guys. Tadi, aku pesan 6 jenis susi guys. Salmon, brown, abby, tobiko, crab stick. Sama satu lagi. Belut guys, belut. Il. Il sushi. Oke guys, kita lihat guys. Kita lihat susi yang dibuat anti nih guys. Ngomong-ngomong guys. Aku kesini dengan 3 alasan guys. Satu, direkomendasi. Kedua, murah. Ketiga, enak guys. Memang enak susi ini. Barang ini memang enak. Cuman, karena ini jajanan anak sekolah. Bagi kalian yang datang ke Makau sebagai turis untuk jalan-jalan dan pengen makan susi. Aku rekomendasi tempat lain guys. Yang lebih nyaman. Yang bisa lebih nyantai. Dan lebih mudah dicari lokasinya guys. Tempatnya lebih mudah dijumpai. Kalau kesini, mungkin untuk para-para pekerja atau buruh migrat Indonesia. Atau orang yang tinggal di Makau. Nah, ini dia guys. Barangnya. Awak santap dulu guys ya. Makan dulu ya. Kita sambung nanti guys. Lapar perut. Seperti yang di awal video aku bilang guys. Ini Mandarin House. Dan kita ke sana. Dari sana ke sini. Terus, turun ke bawah sedikit. Di belok kanan sampai guys. Itu cara mudah menjumpai. Atau cara mudah ke tempat anti susi ini guys. Kalian yang tinggal di Makau harus coba. Harus coba guys. Barang ini barang enak. Terus, murah. Nah, itu dia guys tempatnya. Oke lah guys. Perut sudah kenyang. Otak sudah ringan. Sudah nampak dunia lagi. Ali saatnya. Markibul. Mari kita pulang. Bye. Bye.